Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, menyatakan telah dizolimi atas penetapan dirinya sebagai tersangka penerima uang suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Patrialis mengaku tidak pernah menerima uang speserpun dari seseorang bernama Basuki Hariman, seperti yang dituduhkan. Kepada wartawan, Patrialis menyatakan bahwa Basuki Hariman orang disebut sebagai pemberi suap bukanlah orang yang berperkara di MK. Meski nama baiknya kini telah tercoreng, namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima suap. Sebelumnya, Patrialis ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat Rabu lalu karena duga menerima suap. Patrialis diduga menerima sejumlah uang terkait uji materi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Patrialis secara resmi ditahan penyedih KPK Jumat Linihari beserta tiga orang lainnya terkait kasus ini. Saya hari ini di Zulimi. Karena saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, saya betul-betul di Zulimi. Nanti kalian bisa tanya sama Pak Basuki, bicara uang saja saya tidak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian, ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK, tidak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari orang yang namanya Pak Basuki. Apalagi Pak Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu. Dia bukan pihak yang berperkara.